Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka sebelum itu kami mohon daripada pihak-pihak penguasa agar di tanah adat Melayu Kepulauan Riau ini khususnya di Barbatam ini harus diwujudkan hukum adatnya kami dari masyarakat adat lembaga adat kesultanan Kepulauan Riau hingga mohon kebijakan agar masyarakat adat di Kepulauan Riau ini terlindungi oleh hukum yang berlaku di dalam bingkai NKRI ini mudah-mudahan kedepan masyarakat adat ini dapat tidak terjadi di merginalkan oleh pemerintah daerah amin makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sebagai ketua FPI DPD Prof. Kepri from Persaudaraan Islam yang menerima kuasa dari pengurus musyola al-insan ada pengusahaan tempat wudhu yang sudah diusaha oleh tim terpani maka saya menyampaikan kepada pemerintah kota Batam segala sesuatu berlaku tempat ibadah fasilitas tempat ibadah jangan dilakukan pengusaha dulu karena itu bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan apalagi ini menangkut umat nah sekarang ini listrik air semua mati jadi umat yang ada disini tidak bisa melakukan ibadah lima waktu imbauan saya ke pemerintah kota atau maupun BP Batam untuk dikaji kembali dikaji kembali tentang apa yang dilakukan oleh tim terpadu kami minta supaya segera kita dilakukan perbaikan tempat wudhu sambil menunggu proses yang akan kita tempuh imbauan kami dari FPI bahwa kalau ini tidak ditelanjuti kami akan turun untuk melakukan umur rasa damai di pemerintah kota ke tim terpadu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh satu lagi yang perlu kita tanamkan di dalam mengangkat hukum adat di Pulau Batam khususnya umumnya Keblon Riau dasar hukumnya kalau bukan hak kita jangan kita ambil kalau hak dia berikan kalau salah hukum dia dihina jangan itu saja yang dapat kita sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah Akbar Allah Akbar Bapak yang punya tanaman Oke kami selaku disini yang mengelola lahan ini tanah ulayat yang diwasi yang diwasiatkan dari Sultan bahwa perusahaan itu sejak awal tidak ada etikat baik dia tidak pernah mau menunjukkan PL nya maupun pembayaran WTO nya dan kami mewakili kawan-kawan disini sungguh merasa sangat dirugikan dan sungguh sangat terhina karena tim yang turun sudah bisa ditunjukkan manduknya Bapak ini adalah tanah ulayat tapi tidak diberikan dan perjuangan bukan berakhir disini tapi adalah awal perjuangan Allahu Akbar Allah Akbar oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita tunjukkan perusahaan toilet punyang wudhu tempat imam tempat muajin semua disini sudah disesatkan jadi mereka sekarang tidur di dalam musola jadi kami mohon kepada pemerintah kota atau WP Batam untuk memperbaiki lagi tempat ibadah tempat wudhu ini supaya sebelum penyelesaian persoalan ini jangan dulu diganggu masyarakat atau diganggu pengurus musola yang ada disini cukup-cukup lah buat zalim sama masyarakat yang mendiami di sekitar sini dan masyarakat adat termasuk wilayah adatnya nanti kita bersama apa nih lembaga adat kesukaran Rio Linggo akan mengajarkan unjuk rasa damai di pemerintah kota minta keadilan ya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati